Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah SWT Tanpa terasa sebentar lagi kita sudah memasuki musim haji Pada tahun 2019 ini Bicara tentang masalah haji bisa kita lihat dari berbagai sisi Pertama dari sisi historisnya Kedua dari sisi filosofi tentang pelaksanaan haji itu sendiri Dan yang ketiga dari sisi ibadahnya Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang Ibadah haji dari sisi historisnya terlebih dahulu Ibadah haji ini adalah salah satu ibadah yang paling tertua Yang pernah dilakukan oleh umat manusia Dimana kalau kita baca dari berbagai Riwayat-riwayat Berbagai kitab-kitab sejarah tentang haji Bahwa ibadah haji ini awal mulanya Adalah semacam satu kegelisahan Dari para malaikat-malaikat Yang ditugaskan oleh Allah di bumi Ketika mereka melihat Para malaikat-malaikat yang di langit Itu dimana setiap waktu, setiap saat Mereka melakukan tawaf Mengelilingi Baitul Ma'mur Oleh karena itu Mereka juga meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya Di bumi ini Diberikan juga satu tempat Dimana tempat itu Bisa mereka melakukan ibadah tawaf Seperti yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat di langit Dan rupanya permintaan ini Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga para malaikat-malaikat membuat Semacam satu tempat Di pusat bumi Dan disitulah para malaikat itu Melakukan ibadah tawaf Mengelilingi tempat ini Dan Kita semua sudah tentu sangat akrab Dengan Apa Yang menjadi bacaan kalimat Para malaikat-malaikat ketika melakukan Tawaf Mengelilingi Baitul Ma'mur itu Itu pula yang dibaca oleh para malaikat-malaikat di bumi Ketika mereka melakukan ibadah tawaf itu Yaitu mereka membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Itulah tasbihnya para malaikat Nah di dalam perjalanan sejarah manusia Itu bermula ketika Nabi Allah Adam Dikeluarkan oleh Allah Dari dalam surga Dimana kita juga semua tahu Bahwa Kampung halaman Dari seluruh umat manusia Dimana nenek moyangnya Adam dan Hawa Itu adalah penghuni surga Ketika Adam diperintahkan oleh Allah Ya Adam Ya muskun Anta wa zawju kal jannah Wa kula minha ragadan haisu syi'tuma Wa la takroba hadihi sajarah Fatakuna minadwalimin Hai Adam Tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga Ini menunjukkan bahwa kita Umat manusia Sebenarnya adalah penduduk surga Cuma Allah peringatkan kepada Adam Jangan sekali-kali kau dekati pohon ini Kalau kau dekati pohon ini Fatakuna minadwalimin Maka engkau termasuk Orang-orang yang zalim Tapi berkat rayuan iblis Akhirnya Adam dan Hawa tergelincir Pohon yang dilarang untuk didekati Tapi bahkan buahnya pun dimakan oleh mereka berdua Sehingga Allah usir mereka Di dalam riwayat Dimana diusirnya Nabi Allah Adam diusir keluar dari dalam surga Mereka diusir ke bumi Di bumi dikatakan Nabi Adam Di hadirkan oleh Allah di tanah Hindia Sedangkan ibn Dahawa di tanah Arab Dalam perjalanan itu ada dua hal Yang membuat Adam mengalami kegelisahan yang luar biasa Yang pertama Yaitu kegelisahan karena telah melakukan Maksiat kepada Allah Melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah Yang kedua Kegelisahan karena kerinduan Terpisah dari istrinya yang dia cintai Yaitu ibn Dahawa Nah di dalam perjalanannya ini Perjalanan mencari istri Sekaligus juga perjalanan mencari ridoknya Allah Maka Adam mulai melangkahkan kakinya Meninggalkan tanah Hindia Berjalan mencari dimana gerangan Kira-kira istrinya berada Sambil berjalan Tak lupa Nabi Allah Adam alaihissalam Beliau mengucapkan Munajatnya yang begitu luar biasa Dan itu tidak pernah henti dari lisannya Munajat Rabbana ya Rabbana Zolamna anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Itulah munajatnya Adam Rabbana ya Rabbana Duhai Allah Zolamna anfusana Saya telah menzolimi diri saya Fa illam tagfirlana Seandainya engkau tidak memaafkan saya Tidak mengampuni saya Wa tarhamna Dan tidak mengasihi saya Mengasihi saya Lanakunanna minal khasirin Maka kami ya Allah Termasuk orang-orang Yang merugi Inilah munajat Nabi Adam Dalam rangka Meminta ampun kepada Allah Sambil mencari Dimana gerangan Istri tercinta Ibunda Hawa berada Di dalam perjalanannya Yang begitu panjang Sampailah di satu tanah lapang Yang begitu luas Dan di tanah lapang ini Nabi Allah Adam Melihat ada sebuah bukit kecil Kemudian Nabi Adam Naik dari bukit itu Ingin melihat kepada Pemandangan lagi yang lebih luas Ketika beliau naik di atas bukit ini Tiba-tiba terlihat Di balik batu besar Yang ada di bukit itu Ada gerakan bayang-bayang Maka Nabi Adam melihat Apakah ini Bayang-bayang dari seekor Atau bayang-bayang siapa Semakin dekat Semakin dekat Beliau naik di atas bukit itu Dan rupanya Bayang-bayang ini Lebih Mirip daripada Bayang-bayang Seorang manusia Dan Nabi Adam tahu Bahwa tidak ada manusia Di buka bumi ini Kecuali dia dengan istrinya Siti Hawa Dan perjalanan Munajat Mencari istrinya ini Bukan perjalanan pendek Perjalanan panjang Ada yang mengatakan 90 tahun Nabi Adam mencari Ada yang mengatakan 130 tahun Bahkan di dalam satu riwayat Sampai 300 tahun Nabi Adam mencari ini Nah ketika sampai Di bukit ini Maka Nabi Adam melihat Bahwa ini adalah Bayangan manusia Bukan bayangan hewan Dan beliau teringat Bahwa tidak ada Makhluk di Bumi ini Kecuali dia dan istrinya Maka Nabi Adam mengucapkan Yahawa Yahawa Ketika Nabi Adam Mengatakan Yahawa Yahawa Rupanya Sang pemilik bayangan Yang ada di belakang batu ini Dia tahu bahwa yang tahu Namanya Hanya suaminya Adam Maka dia juga mengucapkan Ya Adam Ya Adam Nah ketika terdengar Yahawa Ya Adam Yahawa Ya Adam Akhirnya dua-duanya Sama-sama berdiri Bertemulah di tempat ini Dua orang Nenek manusia Nenek bayangan manusia Yang sudah terpisahkan Sekian puluh tahun Bahkan sekian ratus tahun Di dalam pertemuannya itu Maka Nabi Allah Adam Mengatakan Ya Allah Ya Rab Karena engkau telah Pertemukan aku Di tempat ini Maka saya memohon Kepadamu Ya Allah Pertemukan pula Anak cucuku Di tempat ini Dimana dosa-dosa mereka Kau ampuni Ya Allah Ya Rab Dan kau pertemukan mereka Di tempat ini Sampai Yaumil giyamah Hadirin sekalian Para pemirsa Yang budiman Akhirnya Tempat pertemuan Dua orang Nenek moyang manusia Adam dan Hawa ini Akhirnya Menjadi tempat pertemuan Dari seluruh Umat manusia Khususnya umat Islam Sampai akhir zaman Sampai yaumil giyamah Dan Tempat pertemuan ini Padang luas Padang pasir yang begitu luas Diberi nama Arofah Sedangkan bukit kecil Tempat pertemuan itu Diberi nama Jabal Rohmah Inilah Pertama kali Ya Nenek moyang manusia ini Membuat Satu ibadah Yang dikenal Dengan ibadah haji Dimana seluruh umat manusia Yang melaksanakan ibadah haji Mereka harus datang ke padang Arofah Betul apa yang dikatakan Nabi Al-Hajju Arofah Haji itu Hadir di padang Arofah Nah inilah Inilah Kisah Riwayat pertama Bagaimana Padang Arofah Menjadi tempat Perjumpaan Dari seluruh Umat manusia Keturunan Adam Dalam melaksanakan Satu ibadah Yang paling Tertua ini Yaitu Ibadah Haji Al-Hajju Arofah Haji Adalah Hadir Di padang Arofah Sub indo by broth3rmax